Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Kopinya masih ada enggak? Oh masih setengah ini? Kenapa? Kenapa? Kita kenalkan udah lama. Iya terus? Kenapa? Kenapa? Tanya-tanya tentang rekening saya? Saya bingung saya. Sudah saya tanya kok. Tidak abatnya nggak jawab. Ah bisa aja. Ntar bah. Setelah ini ya. Jangan gitu. Jangan gitu. Kan udah di pusat sekarang. Sekarang kan udah di pusat. Nah ini. Saya tak tanya. Tentang. Pak Yayi Romli. Barusan saya buat dengan Kristen-Kristen gitu. Sudah biarin lah. Kristen mah kayak gitu. Dari dulu. Dari dulu kayak gitu. Ini. Kita tadi sedang membahas ini. Tentang bahasa. Tapsiran daripada. Ariflamim. Nun. Kabayensot dan sebagainya. Tuh. Dari. Iya. Tuh. Supaya melengkapi. Kalau di dalam Al-Iqlil ya. Itu kan dimanakan. Diibarohkan kepada. Surat-surat pemerintah. Yang dimana. Setiap instansi pemerintahan itu. Ketika mengeluarkan surat. Itu selalu ada registernya. Itu ibaroh saja. Gitu. Nah. Ini menurut arti Al-Iqlil ya. Maka ada. Suka ada. C. Garis miring. Dua. Romawi garis miring. Kan gitu. Suka ada begitu ya. Nah itu. Kalau. Kan masing-masing. Masing-masing. Tapsir kan ada pendapatnya lagi. Ya kan gitu. Betul. Jadi supaya. Menambah wawasan. Itu. Gimana menurut. Yairomri. Ini tuh. Sudah lama saya bahas itu. Teman-teman. Teman-teman. Ya teman-teman itu. Itu. Apa artinya gitu loh. Nah. Kalau kita tidak siapkan. Terpojok kan. Betul. Yang saya ingat ya. Bahwa. Surahopotoan itu. Misalnya. Tanjata. Tau sinim hamim. Tau toh itu. adalah. Pembuka surat. Bener-bener apa tadi. Ada pembukaannya gitu tuh. Itu menurut. Wahid. Tengah kan alif lamim hamim nun. Menurut ibn abbas. Adalah singkatan. Dari anam. Lohu. Hab. Alif lamim hamim nunisir. Jadi menurut rambas ada artinya. akulah Allah yang paling mengetahui sedangkan alif lamim hamim menurut ikrimah mengisyaratkan bahwa surat sebelumnya sudah selesai nah begitu kan ini saya baca dalam apa ini dalam tarikh Al-Quran dari Abu Abdullah Az-Zanjani memang orang ini adalah dari teman Tasyayu Masyari tetapi pembahasannya memang apa relatif objektif begitu apa yang bisa saya sekilas tingkat terima kasih iya berarti sesuai ya jadi biasanya sama sih walaupun dengan disingkat walau alami muradi itu ya memang begitu memang begitu hari itu hari itu selamat menikmati Oh ya yang betul ada yang memberikan jasa itu Nah kalau-kalau Inamakoli ya udah nggak usah nggak apa-apa ngawur sudah ngawur gitu aja sama ya Bang ya ada kiai Ma'ruf ada Gus Betik lho banyak senior-senior nggak ngerti saya tadi enggak apa-apa eh Gus mau menambah higus siapa amin 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 cuma ada satu Bundanya terkesima abdul basit dnf orang Pekalongan nih abis dari sampean nanti ya pokoknya ngobong aja yang berdengar ya 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 aku tadi sempat tersenyum ya tapi ya nggak apa-apa lah namanya literasi itu kan ada-ada saja jadi gini Mbak teman kita Kristen itu kan bertahan ada penjelasan dari kitab perjanjian lama itu kalau nggak saya bisa ya bahwa seorang anak telah lahir kan gitu kan ya telah lahir terus bla 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 Allah yang perkasa nah ya seterusnya itu katanya itu kebuatan untuk Yesus terus Islam kan tanya teman islam tanya lho pak pendeta bagaimana itu bisa dinisbahkan kepada Yesus kan itu ada keterangan waktu seorang anak telah lahir sedangkan itu disampaikan sekitar 3-500 tahun sebelum kelahirannya kan yang nggak bisa kalau ayat itu digunakan untuk dinisbahkan kepada itu adalah sebuah nubuah untuk Yesus karena ketangan waktunya itu telah kecuali akan lahir gitu nah si pendeta nggak kurang akal ya dia berpikir begini bagi orang Ibrani itu ya sesuatu yang akan pasti itu telah jadi dia dia berkutiknya itu disitu sesuatu yang pasti terjadi itu akan terjadi tapi pasti orang Ibrani ngatakannya telah gitu aduh aku bilang ini ini pendeta geblat kita ampun kalau bahasanya telah di kalau bahasanya gini ya Gus ya telah dipastikan iya sesuatu yang yang akan terjadi tapi itu pasti terjadi maka orang Ibrani bilang telah gitu ya pakai telah jadi artinya walaupun sudah disebutkan seorang anak telah lahir itu harus artinya seorang anak pasti akan lahir ya gitu lah gila-gila ya tapi gue gue pikir ini kalau pendetanya ngomong di depan gue ini bisa gue bikin kuda lumping ini model argumentasi model itu karena gue nggak pernah menemukan rasionalitasnya nggak kena sama tadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada siapapun terutama kepada Ibn Kasib dan kepada saudara-saudaraku yang menukil Ibn Kasib itu nggak rasional kalau Haja itu ya Haja Jalika itu ya Jalika nggak bisa Haja untuk Jalika-Jalika itu gimana ya makanya makanya gini Gus saya tadi sempat berpikir mohon maaf tak potong ketika Jalika itu Ayah Hadha apakah bisa nggak ketika Jalika itu karena ada di layak lain ala Jalika ala Jalika ala Jalika ala Jalika ala Jalika ya Syirah kan ada gitu ya Gus Ramli ya jadi Jalika itu tidak dinamakan demikian makanya makanya saya ya yuk hati-hati jangan banyak-banyak bulannya naik ya ini tak tambah sedikit maka Jalika disini kalau kalau tapi saya juga belum belum membaca referensi lain gitu apakah nggak bisa ke demikian karena kalau demikian demikian kitab ini nah karena ada alif lah mahrifahnya kan gitu demikian kitab ini diperkuatnya oleh alif lah mahrifah nah ini ini hanya sumsi loh jadi ini nanti saya juga nggak berani begitu sebetulnya cuma bagaimana kalau demikian nanti bisa dikomparasi oleh Gus Romli atau Kiai Hamad yang yang dalam ini lebih lebih berkompetensi ya gitu ya lanjut Oke saya ini orang yang sholah skriptura jadi saya tidak berani mengutakutik tertulisnya begitu ya begitu makanya tadi juga aku sempat tersenir ketika Abba itu sebetulnya ada dalam confused ketika menjalankan jakat dan sodako beda jakat jakat sodako sodako Alquran itu di surat Altaubah surat 60 itu sodako bagaimana kalau diterjemahkan jakat itu akan mendobrak menghantam semua pakar pikir itu harus tanggung jawab itu nanti karena itu Allah maunya itu sodako kalau diterjemahkan jakat kan menyesatkan orang banyak itu nggak terhadap teks sama seperti ini jalikah jari hadah ya hadah kok ibnu kasiru bersilah berlindah orang Arab aku kan punya teman orang Arab dan hidup di Arab 20 tahun yang enggak ada ceritanya tetapi tadi aku tetap menghormati perbedaan seperti itu tapi bagi orang yang berpikir akademis rasional itu itu geli seperti pendenta itu dia bilang oh telah itu artinya akan boblok w telah telah akan ya akan orang jelas di kitab biasanya seorang anak telah lahir kok katanya itu untuk Yesus kecuali seorang anak akan lahir makanya dia ngotot dia bilang telah yang akan yang pasti terjadi itu bagi orang berani telah ini dapat dari mana jadi kacau jadi aku mengajak kalau mau enggak mau ya enggak apa-apa ayo kita sholah skriptura sholah skriptura artinya hanya teks teks yang itu diterjemahkan itu harus tekstual nanti penafsiran itu boleh masuk silahkan ya jadi tetap aja aku mengatakan ya itu seharusnya diterjemahkan adalah kitab itu bukan kitab ini kalau mau ini Allah pakai hadah yang pertama yang kedua nanti kalian bisa lihat di channel youtube mencari arti kitab kitab itu artinya ada berapa ada di situ ada sebelah seri ketik mencari arti kitab disini kitab itu dalam kurung itu diisi Al-Quran kita sepakat gak sesuatu yang dalam kurung itu boleh diperdebatkan sepakat gak kalau gak sepakat ya gak bisa kalau bagi aku sesuatu yang dalam kurung itu bisa diperdebatkan jadi artinya gak semua orang harus setuju bahwa yang dimaksud kitab itu Al-Quran gitu makanya dia kenapa pakai jalika terus diterjemahkan ya jalika itu ini karena si penerjemah memahami kitab itu Al-Quran gitu loh makanya kan kebodohan kebodohan seperti ini jangan kita wariskan ke generasi kita ayo generasi kita itu kita beri kecerdasan kecerdasan supaya nanti di masa depan dia mampu mempertahankan kebenaran Islam itu secara rasional nanti agama-agama yang laku itu agama-agama yang rasional Islam ini rasional kalau agama-agama dokmas satu tambah satu tetap saja satu itu itu enggak rasional itu satu tambah satu tambah satu saya bagus ya tiga masalahnya kan aku berhadapan dengan mainstream yang itu 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 bagiku sesuatu yang berat karena gue bukan ketua omas gue hanya anak jalanan bisa di jalanan ngaji di jalanan gitu loh lawan gue ini ini bukan orang sembarangan dan mainstream gitu coba kita setuju enggak bahwa yang di dalam kurung itu aku nanti boleh kita berdebatkan kalau menurutku boleh dan gue enggak setuju kitab itu adalah al-qur'an enggak kalau itu kitab itu ya di surat 2 ayat 2 dimanai al-qur'an ditafsirkan sebagai al-qur'an itu akan bertentangan dengan ayat yang ke 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 keempat dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu nah itu baru al-qur'an jadi kalau atas al-qur'an bawa al-qur'an enggak nyambung ini gimana aslin terjemah itu kacau makanya menyesatkan terjemah dia kita tuh perlu belajar bahasa al-qur'an secara bukan bahasa harap loh ya kalau bahasa harap cari istri orang harap nanti bisa cari istri orang harap 30 bisa orang harap aku bilang bahasa al-qur'an bahasa arobian bukan bahasa aroban lain bahasa aroban dan al-qur'an terjemahannya al-qur'an depak juga kan kacau al-qur'an al-qur'an diterjemahkan al-qur'an bahasa harap bukan al-qur'an itu ada yang sebab al-qur'an berbahasa rumpun harap itu bahasa harap kalau al-qur'an dipahami bahasa harap maksudnya rumpun jadinya dianggap al-qur'an itu produk budaya ini pekerjaan orang-orang sekuler yang mau menggasah al-qur'an mau mendegradasi al-qur'an dia produk budaya padahal itu adalah wahyu produk obloh bahasanya juga bahasa wahyu itu loh cuma kalau dikasih tau kan dablek abe oke jadi kalau aku menerjemahkannya begini dan ceritakanlah ya eh sorry sorry sebagai contoh dulu ya sebetulnya banyak kitab itu mengalami polisemi artinya apa saja nanti lihat di channel Gus Betik ada sebelah seri aku kasih contoh surat 19 41 was was kur fil kitabi ibrahim in nangkana sidikon nabiya ya dan ceritakanlah kisah ibrahim jadi kitab itu juga bisa berarti besar gitu loh bisa berarti kisah itu salah satu belum nanti ada di ayat lain kitab itu bisa arti ketentapan sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya jadi sholat jadi sholat duhur di waktu duhur gak boleh sholat duhur di waktu asar karena sudah ditentukan waktu itu pakai kitab gitu loh ya jadi surat 1941 41 itu yang tertulis secara tekstual kitab ibrahim itu kisah kanjir nabi ibrahim maka kita merujuk ke surat dua ayat yang ketiga ya sorry ayat yang kedua jalikal kitab ya kitab ini tidak ada keraguan padanya ya itu artinya adalah kisah ini itu kisah ya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya kisah itu bukan kisah itu kisah itu dimana di dalam Al-Quran semua kisah yang di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya itu yang dimaksud makanya kalau kita merujuk ke surat satu ayat yang ke enam ihdina sirotol mustakim itu bukan tunjukilah kami jalan yang murus dari Hongkong kok kok dikandani orang gelem mustakim itu orang-orang yang istiqomah tunjukilah kami jalan-jalan yang orang-orang yang istiqomah supaya kami bisa mengikuti jalan-jalan itu siapa orang-orang yang istiqomah itu lihat tafsir nanti itu kurutan teratas itu para nabi jadi para nabi orang-orang soleh orang-orang yang istiqomah dalam kesolehannya itu sebagai master kita disuruh menduplikati kita menduplikat itu loh bukan jalan yang lurus lurus kok itu artinya kisah-kisah orang-orang yang istiqomah itu tertulis di dalam kitab contohnya kisah nabi ibrahim itu bukan kisah yang sembarangan maka dikatakan ini salah satu contoh ya kisah nabi ibrahim nanti kan ada lagi nabi sulai mana nabi ini orang-orang soleh jadi disini maksudnya ya kita jali kal kitabu ya kisah kisah ini tidak ada keraguan padanya ketujuh bagi mereka agar ketakuan begitu jadi ketakuan kitab boleh saya potong bentar kalau kisah itu masyarakat kalau kisah itu enggak gini gue tidak konsisten kisah itu kisah kenapa tidak kisah kitab kenapa begitu sekarang kenapa dibahasakan di wacu saraf bahasakan gue tidak terima tapi kitab jadi kisah terima jadi tidak konsisten S.G.C. S.G.C. dengan konsisten s.G.C. s.G.C. enak ujelajah menerjemahkan bahkan saya bilang mentafsirkan itu harus melalui perluayatan harus melalui perluayatan enggak boleh seenak-enak aja saya paling tidak suka ketika sedakut dengan zakat yang mana ulama bersepakat itu zakat gue mengatakan kalau Allah mohon ya sedakut ya sedakut mohon zakat zakat disini gue bisa membedakan kitab dengan kisah enggak ada yang namanya kitab itu kisah enggak ada kalau surat oke kewajiban oke buku oke tapi kisah enggak ada jadi jangan sembarangan mentafsirkan apa landasan tafsir maka seribu tafsir itu takfur itu artinya berkata mendengar dan meyakini apa yang tidak kita ketahui itu semua akan pertanggung jawabkan saya sebenarnya enggak mau ganggu tapi terlalu jauh ketika sedakut dengan zakat yang dekat saja gue tidak terima ketawa-ketawa lain orang bilang itu zakat padahal hadis nabi mengatakan itu zakat bukan sedakut karena tidak ada sedakut yang wajib kecuali zakat tidak ada sedakut yang wajib kecuali zakat ini diperintahkan untuk mengambil serakoh enggak diperintahkan untuk mengambil zakat dari orang kaya dibelikan pada orang fakir itu hadisnya jelas jadi enggak bisa kita sesuai kemauan kita saja yang di sini enggak terima ketika ketika jelas jelas sekali bahasanya ketika saya bermimpi gue mentafsirkan ketika masa depan jauh sekali ditafsirnya jauh sekali jadi bagaimana ya bahaya kalau begini ini bahaya saya terpaksa ngomong enggak mau saya diam dimohon nambai sebentar juga untuk kita kita semua jadi begini memang saya setuju Aba Ahmad Marsutia ada satu hadis bahwa tidak berdasarkan ilmu apa yang dimaksud ilmu di sini ya ulumul quran ulumul quran itu adalah tentang ilmu tafsir gitu maka kalau tidak berdasarkan ulumul quran maka tempatnya dirakah bahkan albay hakim mengatakan seperti yang didahukan Aba Ahmad Marsutia barusan barang siapa berbicara alquran termasuk berbicara sunnah tiga itu dengan pendapatnya sendiri pendapatnya sendiri itu pun benar masih sangat sangat salah apalagi tidak benar maka ketika kita berbicara quran juga berbicara sunnah tiga pilar kita wajib merujuk saja merujuk kepada mufasir merujuk kepada muhaddis karena disebutkan bahwa kan kan begitu jadi orang alim saja apalagi saya ini orang bodoh yang tidak sampai pada tingkatan mujtahid apalagi mujtahid mutlak maka maka hukumnya sama seperti orang awam dalam hal kewajiban jip 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 bertak klid begitu berkaitan dengan tadi masalah masalah frase alkitab itu kita kenal dalam mulung quran itu adalah siyakul kalab konteks pembicaraan jadi misalnya ada kata yang sama alkitab di dalam quran surat al-ma'idah ayat 48 misalnya selah rahman rahim nah ini kan ini memakai frase alkitab tapi maksudnya ini adalah lil'ahid yaitu al-quran gitu kan lihat konteks kalimatnya disini juga ada kata alkitab juga minal kitabi ini tetapi alkitab yang kedua ini maksudnya lil'jin yaitu kepada 104 kitab suci dan lembaran suci begitu loh terima kasih tidak terlalu panjang ini untuk saya sendiri bukan siapa-siapa ini peningkat peringatan jadi nanti kan masing-masing mendengar makanya kalau saya begini ini jadi nanti kita dapat apa namanya di pateh edukasi ini ibaratkan saya ini ibarat koma itu keranjang sama siap nanti tinggal untuk memilihnya justru tadi saya akan menanyakan ini ketika wakur 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 fikita bi ibrahimah kan itu tadi apa namanya saya saya menanyakan kenapa wakur disitu bukan dimakan apa namanya diingat lah kan itu sedangkan akar kata dari itu adalah dakaro yaguru dikron kan itu dikron ya nah itu kan nah nanti saya saya untuk menjelaskan di posisi wakur fikita bi ibrahimah apalagi lanjutnya itu seperti ini oh ya ya itulah tapi ala kuliah di sini adalah ruang edukasi ya kan nanti nanti dikroslingnya dikrosingnya kita kita ikat gitu gitu maksudnya ya kan tapi maksudnya saya itu walaupun saya gak setuju dengan sebagian pembaharan siapapun gitu karena saya punya pemikiran sendiri yang terbelakang saya juga itu maka tadi tadi justru saya hati-hati sekali ketika bisa dimaknakan zalika itu dengan demikian itu pun saya hati-hati maksudnya ada di ayat lain kalau gak salah Allah zalika yang atas demikian itu Allah itu sangat mudah sekali gitu kan pakai kata zalika juga tapi kontek apa tadi yang disebutkan dimana ayat itu atau kalimat itu bagaimana menurut konteknya gitu kan konteknya siapun kalam ya siapun kalam ya contohnya di dalam atobah itu yang tadi sempat diambil itu memang itu ketika akhirnya hud hud biadri serakotan gitu tutuhi rukum kan nah ternyata di akhir kalimat akhir itu adalah namanya dipardukan gitu kan nah itu kalau ini gak gitu jadi menampak pengetahuan saya ya oh bagaimana cara membahasnya gitu lah ya terima kasih Pak Abdul Latif eh Gospotik masih atau Pak Ustaz Maruf oke saya bisa ngomong ngomong ya silahkan kalau agama ngomong silahkan gak apa tapi ketika aku ngomong tolong dengarkan dulu gitu loh diskusi itu gitu jangan orang di tengah tengah jalan dipotong itu gak gak baik aku mau cerita ceritanya belum selesai sudah dipotong gimana mau dapat kita ini bukan anak-anak kampus tapi belajar sama anak-anak kampus bagaimana etika diskusi itu ada gitu ya aku juga gak setuju kok dengan pendapat kalian semua tapi kan aku harus sabar nunggu gitu loh jangan ya iya jangan kalau misalkan mau ada yang ngomong mau gue silahkan aku tak belakangan atau aku gak boleh ngomong gak apa-apa aku tak denger aja gitu loh ya sekarang boleh ngomong gak aku ya silahkan oke jadi gini saudaraku Ahmad yang semoga dimulakan oleh kristi Allah agung kamu saudaraku kita backgroundnya gak sama kamu itu produk-produk pendidikan yang itu memang sudah patent sudah mondok sudah kealas aku ini anak jalanan gak sama background kita kita memang gak akan pernah ketemu tapi kan kita berujung pada satu perjuangan bagaimana Islam itu menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan dalam peradaban kehidupan gitu loh ya cara kamu silahkan cara kamu cara aku cara aku atau tujuannya sama tapi bukan berarti aku gak berani diadu berani kalau di alasan kumpulkan kesini tak hadapi sama aku gitu loh ya aku punya alasan kenapa ya jakat dan sodako itu tidak mengalami poliseni jakat ya jakat sodako sodako tapi kitab itu mengalami poliseni kan sudah dijelaskan ada yang utasabiat ada yang mukamat itu juga tentang aroh beda gak manam dengan naum aroh itu bisa melihat bisa pandangan bisa pendapat bagaimana pandangan Anda itu aroh bagaimana melihat taroh kan lucu kalau diatasnya itu aroh ketika masuk bawah taroh beda diatas itu melihat jadi mimpi dibawah pendapat bagaimana pendapatmu kan gak matching coba kalau diatasnya itu aroh filoanam ya aku mempunyai pendapat tentang masa tuaku ini ya karena itu manam bukan naum gak sama dengan asolatu hoiruminan naum ya aku punya pendapat bagaimana pendapatmu itu satu janggal satu akar kata yang atas itu aroh yang bawah taroh bagaimana mungkin yang atas diterjemahkan melihat yang bawah diterjemahkan pendapat kan gak meju gitu loh tapi ya terserah lah kalau mau tetap loblek ya oke berikutnya tentang kitab kitab itu juga begitu dia mengalami polisebi kan aku sudah bilang lihat di channelku baru kamu komentar ada 11 seri itu aku suruh tentang bagaimana mencari makna kita jadi bukan aku sembarangan itu loh sekarang bagaimana kita akan menerjemahkan surat ayat 41 jelas itu waskur fil kitabi ibrahim gimana dan ceritakanlah kitab ibrahim gimana gitu loh jadi bukan aku itu tidak konsisten aku ini sholat skritur jadi tolong perhatikan kalau orang ngomong itu perhatikan maka aku bilang kalau di ayat yang kedua dari subhan al-bakalah itu sebentar sebentar tentang Pak Romli yang mau merujukmu Pasirin mau merujukmu hadis silakan tidak apa-apa silakan silakan karena apa ya cara pandang orang itu dipengaruhi lingkungan pendidikan pergaulan literasi beda gitu ya kalau saya memandang kalau kita ya harus mengikuti mu Pasirin dan muhadis masa lalu itu ilmu itu jadi tidak berkembang tidak tidak terjadi eksplor tidak terjadi pendapat pendapat baru padahal Al-Quran itu lautan ilmu ya jadi bagi aku bukan aku tidak menghormati ulama aku hormati karena lewat jasa-jasa mereka kisah agama itu sampai ke kita tapi aku tidak harus tunjuk dengan pendapat mereka itu kalau saya jawab ini ya nanti sebentar ya jadi Monggo yang mau tetap mengikuti mu Pasirin muhadis Monggo ya pertanyaannya kan apakah kita itu tidak boleh mengeksplor akuran yang itu berupa lautan ilmu gitu kalau kita mengeksplor lautan ilmu karena peradaban ini berkembang ilmu berkembang kalau sudah diikat dengan Mufasir mau disediah hanya begitu-begitu saja dan apakah ada jaminan Mufasirin dan Muhadis itu benar belum tentu juga kita bisa menunjuk kepada tafsir yang ditulis oleh dua jalal bagaimana mereka menulis tentang surat Al-Hadid besi turun dari langit akhirnya Allah menciptakan besi itu salah tapi aku bisa memaklumi karena dua jalal itu jalal lain itu bukan saintis sedangkan besi itu diturunkan dalam langit memang turun itu sesuai dengan saintis di bumi ini tidak ada yang namanya perum itu hasil ledakan meter di atas jatuh turun ke bumi cuman bagaimana kok salah ya kita maklumnya saja karena jalan lain itu bukan saintis tapi kan dia salah itu harus diakui karena namanya tafsir itu tidak absolut keabsolutan Al-Qur'an itu ada pada Al-Qur'an kalau dia sudah masuk ke dalam tafsir itu menjadi relatif makanya tafsir banyak jadi tenang-tenang saja lah orang aku juga gak memaksakan pendapatku kok mau ambil gak mau juga diambil ngapain dijadikan masalah kalau gitu oke ya jadi kalau menurut pendapatku ini ya kalau kitab itu diterjemahkan Al-Qur'an dia berbenturan dengan ayat yang keempat dan mereka walajina yu'minu nabima unzila ilaika dan mereka yang beriman yang diturunkan kepadamu yang diturunkan apa Al-Qur'an baru Al-Qur'an berbicara disini tapi kalau di atas itu berbicara kisah yang ditulis Al-Qur'an gitu loh bukan Al-Qur'annya makanya dia pakai jalika kisah itu itu ditulis dalam Al-Qur'an karena apapun menterjemahkan jalika menjadi hadakah dia memahami kitab itu Al-Qur'an itu salahnya kalian kan belum pernah menemukan penjelasan seperti ini sekarang terserah mau ikut yang mana kalau gue sih gak mau ikut yang gak jelas gitu jadi gitu di atas di atas di atas itu kitab itu kisah kisah di dalam Al-Qur'an itu jadi gini kisah-kisah yang ditulis dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya gitu loh mau kisah Nabi Adam mau kisah kajam Nabi Isa jadi walaupun di Al-Qur'an dikatakan Al-Qur'an itu kan 600 tahun kemudian sedangkan Isa itu disalib ya jauh sebelumnya kok bisa-bisanya ya yang 600 kemudian mengatakan Isa tidak disalib ya bisa saja karena wahyu dan kisah itu tidak ada keraguan di dalamnya mau orang bilang disalib mau gue tapi bagi kita tidak karena apa tidak ada keraguan di dalamnya gitu loh ya jadi kisah itu di dalam Al-Qur'an itu dijamin di garansi itu loh bukan Al-Qur'annya itu nanti Al-Qur'annya itu di ayat yang keempat kalau di di atas disebut Al-Qur'an di bawah itu bentuk gak 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 matching aku kira itu yang bisa aku sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua saudara kalian semua saudara gak usah terangku terlalu terlalu risau kita semua sama-sama berjuang bagaimana terima kasih kalau cocok diambil gak cocok dibuang gitu aja siap terima kasih terima kasih perkenaan dulu nanti kenapa Hudalil Mertakin itu terdapat tunjuk bagi orang yang menjadi yang tak padalah Al-Qur'an nah di ayat selanjutnya baik dua dan tiga ini mengerahkan tentang ciri-ciri orang yang kua itu kan dari kan nah cirinya yaitu yang mengimani tentang alam gaib mendirikan sholat dan menjalankan apa menginfarkan bagian lalu orang Mertakin itu wala zina makanya tapak dewa atau kedidaan disitu adalah orang yang yang cirinya orang yang mengimani apa yang diturunkan kepadamu kepadamu di ayat ukuran lagi dan apa yang terdirikan kepada orang-orang sebelumnya Nabi Muhammad lalu diunjungi ayat tempat ini perang tabak itu cirinya itu diantaranya adalah meyakini tentang datangnya hari kiamat nah maka ulaika ala hudam merobim mereka kan gitu orang takwa itu yang kedemikian itu adalah orang yang berjalan atas petunjuk mereka yaitu Al-Quran mereka itu orang yang orang yang berbagi sukses ada banyak hal yang ingin saya tanggapi terhadap narasi Abagus Berti pertama bahwa yaitu kita akan harus mementingkan volume Quran tentang siyakul kalam dan tentang pendapat mufasir dan muhatti tadi sudah jelas Al-Wai Hakim mengatakan jangan berbicara Al-Quran dengan pendapat sendiri jadi misalnya kalau dirunut pendapat mufasir siapa yang mengatakan bahwa itu adalah kisah bukan Al-Quran kan begitu nanti kan cara merunut berfikirnya kan seperti itu tetapi Anda kulihat itu bagus sebagai tantangan cara kita berfikir tentang prospek keilmuan tetapi ketika kita berbicara masalah Al-Quran juga asunah tiga pilar itu sudah jelas pertama jangan memakai pendapat sendiri seandainya pendapat sendiri itu pun betul itu masih sangat salah apalagi kurang betul tapi hal bagus yang kedua bahwa itu mengisyaratkan bahwa nuzulnya ayat Al-Quran itu sudah tuntas sudah pupus sudah habis sudah sempurna tetapi tanzilnya tanzilnya monitafsirnya semuanya itu berkembang sesuai perkembangan zaman tetapi yang jelas para mufasir itu pasti tidak berpendapat sendiri makanya dikenal dalam ilmu tafsir adalah konsep riwayat riwayat itu apa yasanat nya yang bersampu jadi akhirnya tidak sesuai dengan pendapatnya sendiri walaupun muasir siapapun kan gitu itu yang pertama yang kedua kita ini bukan ditutup untuk ijtihad itu tetapi untuk menjadi mujtahid apalagi mujtahid mutlak apalagi bisa disebut dengan al-faqih ya al-alim al-allama apa muhaddis atau mufasir itu syaratnya berat paling tidak hafal quran hafal hadis paling tidak walaupun tidak hafal ya setengah hafal tentang kudubus sitah paling tidak harus hafal 500 ribu apa 400 ribu 400 ribu hadis secara lengkap hadis secara lengkap itu misalnya satu hadis matanya demikian prowenya begini begini macam apa apa namanya sahababul murudnya begini itu satu hadis padahal ini saya baca dalam kitab Alamul Mewakkiin Jusat halaman 45 ada pendapat begini Bismillahirrahmanirrahim وَقَالَ مُحَمَّدْ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ أَلْمُنَدِي سَمِئْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَحْمَدْ بِنْ حَمَّدْ مَسَنِي إِذَا خَفِظُ الرَّجُلُ مِئَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ يَكُونُ فَقِيْهَا يَكُونُ فَقِيْهَا قَالَ لَا قَالَ مِئَةَيْ أَلْفِن قَالَ لَا قَالَ فَالسَّلَسَ مِئَةِ أَلْفِن قَالَ لَا قَالَ فَأَرْبَعَا مِئَةِ أَلْفِن قَالَ بِيَدِهِ حَقَدَ وَحَرَّكَ يَدَهُ Jadi begini dulu itu ada perbincangan semacam ini antara Muhammad bin Abdillah bin Al-Munadi dia berkalam aku mendengar seseorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal seseorang ini tapi perbincangan ini diketahui didengar oleh Muhammad bin Abdullah Al-Munadi seseorang itu bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal ya Imam saya bertanya jika seseorang hafal 100 ribu hadis apakah dapat disebut al-faqih katakanlah muhadis imam menjawab oh tidak kalau 200 ribu kayak tawar-tawaran oh tidak kalau 300 ribu tidak loh sambil tambengkan bisa-bisa gitu kalau 400 ribu maka Imam itu dengan mengisyaratkan tangannya berkata iya ya kan ini ini yang orang kitab ini Ibnul Qayyim Al-Jawziyah gitu kan nah ini saya kan mengambil pendapat jadi kita itu lebih aman tadi seperti saya katakan kewajiban terhadap seorang alim misalnya Aba Taya Aba Gus Berti atau Aba Ma'ruf Aba Ahmad Marzuki kewajiban seorang alim ya seperti seorang awam kayak saya yang awam dalam hal wajib jib-jibnya bertaklit gitu kan karena hadisnya sudah jelas tadi itu yang pertama jadi bukan berarti pintu ijtihad itu tertutup tetapi syarat untuk menjadi mujitahid apalagi mujitahid sangat-sangat berat dan tidak mungkin saya bisa melakukannya karena sangat-sangat beratnya tetapi agama Allah ini ditolong setiap 100 tahun pasti ada mujadid begitu itu persoalan lain yang terakhir bahwa ya itu saja dulu nanti terlalu panjang kan gak enak juga Aba begitu juga Aba Ahmad Marzuki juga Aba Ma'ruf Aba Teyat terima kasih terima kasih terima kasih tak sapa dulu Pak Ustaz Al Assalamualaikum Bang Ustaz Al sinyalnya masih ada merah dua Pak Ustaz Ma'ruf bagaimana apakah ada apa namanya sinyalnya nih wifi-nya akhir bulan nih sinyalnya Pak Ustaz ya ya saya sisa pendapat sih menafsirkan suatu waktu Kur'an itu ya memang berat syaratnya jadi memang betul juga yang dikatakan oleh saudara kita yang tadi Gus apa ini bahwa kadang penafsiran itu itu dipengaruhi oleh politik suatu negara lingkungannya tapi kan kalau kita mengambil pendapat sendiri juga bikin ragu-raguan harus yang jumlah ya itu saja dari saya nih iya terima kasih bagus saya tak Pak Abdul Latif monggo iya monggo iya kaya masalah lalikar kitab melalui balis itu pengetahannya tidak cempit yang disampaikan mengikut seperti itu tadi lalikar kitab itu tidak keturunan lalikar kitab itu menceritakan sesuatu juga kita itu yang diragukan lagi hukum-hukumnya jadi banyak itu artinya itu banyak dari seluruh sikita Quran ini jangan diragukan lagi itu maksud saya jadi jadi kalau menerus pemikiran sendiri itu kena hatisnya itu apa yang berpikir dengan pikirannya semua akan masuk ke dalam perak itu kita takut kepada itu jadi sedangkan memasukkan ada itu juga punya pendapat sendiri jadi kita bisa disukui juga kita tidak mengikut efek itu dari saya terima kasih iya terima kasih Pak Ustaz Alhamin Umar Assalamualaikum Waalaikumsalam salam kenal semuanya Kiromli sehat Aduh Alhamdulillah sehat dan kuat apa kok bisa ya bisa lah ini sama-sama dari Jawa Timur ini iya ini lagi lagi di iya lagi di dominasi Jawa Timur ini Jawa Timur Buspetik Jawa Timur itu kan saya yang pakai Basah Madura Habib juga kalau saya itu gini pendapatnya pendapat saya mungkin mufasir itu sudah banyak mufasir itu sudah banyak ada tafsir kitab tafsir itu banyak jadi kalau seandainya kita itu mengekor pada mufasir yang ada enaknya kita itu tanpa ada beban seandainya kita mentafsiri ada tendensi dari ngefasir yang dulu yang keilmuannya sudah tidak diragukan itu enak kita salah itu sudah ada yang baik gini daripada kita mentafsiri jadi tidak perlulah kita ini untuk mempelajari Quran itu dari dengan tafsir kita penafsiran kita yang kita ini keterbatasan ilmunya sangat terbatas sekali seperti yang dikatakan oleh Kiai Romni tadi syaratnya menjadi mujadid itu apa seperti itu apalagi kita baca apa itu hadis hadis saja cuma hafal beberapa ratus lah mungkin tidak sampai seratus seperti itu jadi enaknya kita ini sekarang kita ini sudah umat akhir zaman janganlah kita ini mentafsiri Al-Quran seenaknya sendiri maka ini yang hadis ini yang akan termakan oleh kita nanti seperti itu saya sependapat dengan Kiai Romni monggo lanjut siap kelangkong ya kalau kelangkong ya kelangkong itu berarti terima kasih gitu ya terima kasih ya ya gak apa-apa jadi emang gini ya jadi apa walaupun saya itu untuk mencoba mengakomodir ya mengakomodir karena apa namanya untuk mengendukasi ke depannya depannya walaupun iya kita itu titik aman titik aman kita itu sebetulnya ya itu sebetulnya udah karena saya makanya di kebiasaan di alusuna wal jamaah itu kalau sesuatu menyandarkan ke kaul ulama ya makanya jadi ulama itu berat apa-apa kaul ulama ya kan gitu kapan saya ngomong nah nanti kan bingung nah gitu tapi gak apa-apa kan gitu ini kan dalam rangka apa namanya ranahnya ranah diskusi atau nanti yang mengambil memilah dan memilih itu ada para pendengar kan gitu nah terima kasih Pak Ustadz Al Bang Al mungkin udah enak sinyalnya iya oke aduh saya nanggap tadi temanya tentang apa nih kalau boleh bilang sedikit apa saya kan tadi saya membaca Tafsir Al-Iqlil ya membaca Tafsir Al-Iqlil terus dulu saya pernah juga ketika ngaji Tafsir itu ada ulama memaknai Al-Iqlil itu Allah Latifu Muhammadun tapi itu kecil sekali ya semuanya merujuk kepada ibarok-ibarok lah intinya gitu yang akhirnya itu yang disini yang dibermasalahkan oke kenapa dalika itu gariku di depannya kok air hadah gitu tadi udah dipaparkan oleh Pak Ustadz Ahmad bahwa itu memang kebiasaan orang itu membecahkan demikian dan di di Terima kasih.